Ada Zen Garden, Tea House, area serba guna, terus kita juga akan membuatkan playground untuk anak-anak bermain, terus kita akan membuatkan kolam juga untuk anak-anak bisa ngasih makan ikan seperti itu. Hai Property People, apa kabarnya? Aku Fania Josephine dan senang banget hari ini aku akan menemani kalian di acara 123 Review Rumah. Nah, hari ini kita akan review rumah di Park Spring Gading. Park Spring Gading merupakan hunian tapak modern dua lantai yang punya konsep Japanese Tropical dan didesain khusus oleh arsitek Stanley Winario dari satu arsitek. Nah, Park Spring Gading ini merupakan proyek terbaru dari Carsindo Group. Oke, nanti aku akan ngobrol bareng perwakilan dari Park Spring Gading supaya kita bisa tahu lebih banyak lagi mengenai rumah di Park Spring Gading. Sebelum itu, yuk subscribe dulu YouTube Rumah 123. Kalau udah, mari kita ke rumahnya. Halo Pak Daud. Halo Pak Gini. Perkenalkan, aku Fania Josephine dari Rumah 123. Dan Property People bersama saya sudah ada Pak Daud, selaku Head of Sales dari Park Spring Gading. Nah, kita mau tanya-tanya nih Pak. Boleh. Kira-kira untuk, ini tipe hero ya? Betul. Nah, tipe hero ini luas tanah dan luas bangunannya berapa ya? Oke, kalau tipe hero ini kita lebarnya 6 x 10. Jadi, luas tanahnya di 60. Luas bangunannya di 74. Oke. Dua lantai. Dua lantai. Dan ada berapa kamar dan berapa kamar mandi? Kalau untuk kamar, kita ada dua. Kamar tidur, terus kamar mandi kita ada dua juga. Oke. Dua kamar tidur dan dua kamar mandi. Kalau jumlah unit sendiri yang ada di Park Spring Gading, untuk tipe hero ini ada berapa Pak? Oke, kalau untuk tipe hero kita hanya 14 unit. Memang benar-benar tipe ini adalah eksklusif yang di Park Spring. Oke Pak Daud, tadi pas aku masuk, aku lihat fasadnya ini modern banget, tapi tetap simple. Tapi ada aksen batu-batanya itu menarik banget. Boleh ceritain sedikit Pak, sebenarnya Park Spring Gading ini punya tema apa sih? Oke, untuk Park Spring Gading ini, kita punya konsep modern, japanis, tropical. Nah Pak Daud, di depan aku ini udah ada taman yang kayaknya nyaman banget. Betul. Kalau misalkan beli tipe hero ini, apakah memang dapat taman seperti ini? Oke, untuk tipe hero ini setiap pembelinya dapat persis tamannya seperti ini kita buatkan. Jadi bisa untuk duduk santai dengan konsep yang kita usung. Jadi kita bisa lihat ada konsep kayu dan bata-batanya seperti itu. Oh gitu ya Pak. Aku udah penasaran banget nih Pak sama dalemnya. Boleh kita masuk aja? Boleh dong, silakan. Yuk Property People. Ayo, silakan ya. Oke Property People, sekarang aku udah masuk nih ke dalam tipe hero di Park Spring Gading. Dan Pak Daud, aku lihat ini emang spacious banget ya ruangannya karena memang open space mungkin ya. Betul. Nah boleh diceritain Pak, di lantai satu ini ada ruangan apa aja sih? Oke, kalau untuk yang tipe hero, konsepnya ini kita ada living room sama dining room. Oke. Sama ada bagian untuk masaknya ya. Iya. Seperti itu. Jadi memang konsepnya lebih ke private sih di sini. Untuk keluarga, untuk kalau misalnya ada yang makan atau mereka bisa santai sambil nonton TV di area ini, di lantai satu ini. Oke. Dan ada kamar mandi juga seperti itu. Oke Pak, jadi di lantai satu juga ada kamar mandinya ya. Betul. Pak, tadi sebelum masuk aku juga lihat satu pintu, itu kalau boleh tahu kemana ya Pak? Oke Mbak, jadi kalau yang ruangan sebelah itu, itu ruang tamu Mbak. Memang terpisah sih dari yang living room yang di lantai satu ini. Aksesnya juga terpisah, jadi dari depan langsung masuk seperti itu. Oke, jadi family bisa tetap private di sini gitu ya Pak meskipun tamu datang ke sana. Betul, memang konsepnya kita buat seperti itu sih. Dari ruang tamu itu juga Mbak, itu bisa nyambung langsung aksesnya ke backyard. Oke. Seperti itu. Dan dari backyard juga bisa langsung nyambung ke toilet di sini. Oh, jadi memang smart banget ya Pak layoutnya. Bisa digunakan oleh family maupun tamu. Iya, di backyardnya pun juga kita konsepnya adalah outdoor juga. Untuk situasi sambil cahaya juga bisa masuk seperti itu. Oh, iya Pak Daud, aku juga berasa cahaya yang masuk itu memang maksimal banget. Baik dari jendela depan ataupun backyard ya. Pak, ini aku lihat kan ada space juga nih di backyardnya cukup luas. Nah, memang nanti pembeli itu bisa menyesuaikan sesuai keinginan mereka ya? Pastinya, jadi pembeli mungkin bisa menjadikan area ini service area atau untuk bersantai keluarga saat sore hari. Seperti itu. Tergantung dari pembelinya seperti apa konsep kedepannya. Oke, Pak ini menarik banget. Aku jadi penasaran di atas ada apa aja. Kita langsung naik aja yuk. Boleh, yuk silahkan. Yuk, Property People. Nah, Pak kita udah ada di master bedroomnya ya sekarang. Luas juga ya dan aku suka sih karena dilihat jendelanya juga gede dan cahaya bisa masuk ya. Betul. Pak, aku pengen tahu dong kalau di lantai dua ini ada ruangan apa aja? Jadi kalau di lantai dua kita ada master bedroom, ruang anak, ruang tidur anak, sama kamar mandi. Seperti itu yang tadi mbak lihat juga sih sebenarnya. Apa ruang anak juga dapat jendela, Pak? Betul. Jendelanya itu nyambungnya ke backyard dan sirkulasi ini jendelanya bisa dibuka juga. Jadi sebenarnya menghemat juga sih untuk pencahayaan sama sirkulasi udara yang masuk. Jadi kamar anak tetap dapat cahaya dan juga ventilasi udara ya, Pak? Betul. Oke, menarik banget nih Property People. Tadi Pak Daud aku juga lihat tipe lain. Kalau boleh tahu itu tipe apa ya? Oke, untuk tipe sebelah adalah tipe violasi mbak. Jadi memang berbeda konsep dengan tipe hero. Oh gitu ya, Pak. Kita boleh lihat-lihat ke sana nggak? Boleh dong. Oke, Property People. Kita langsung lihat ke rumahnya yuk. Property People sekarang aku udah ada di dalam tipe villa nih. Pak Daud, ini berasa lebih luas ya dari tipe yang sebelumnya? Betul. Jadi untuk tipe villa ini, living roomnya lebih besar dibandingkan tipe hero yang sebelumnya. Ada dining roomnya juga, ada yang kitchennya juga. Sama di belakangnya itu kita ada service area. Kamar tidur untuk ARP sama toilet. Dan backyardnya pun juga kita ada sirkulasi udaranya juga untuk di atasnya sama pencahayaannya. Oke, Pak Daud. Jadi di belakang ini memang terbuka ya? Iya. Jadi cahaya tetap bisa masuk. Jadi maksimal cahayanya aku lihat juga ada beberapa jendela yang bisa bikin ruangannya jadi semakin terang di siang hari. Betul sekali. Oke, Pak. Aku penasaran banget sama yang di lantai dua. Boleh kita lihat-lihat? Boleh. Oke, yuk. Oke, Pak Daud. Sekarang kita di lantai dua tipe villa ya. Boleh ceritain sedikit, Pak, ruangannya ada apa aja nih? Oke, untuk pintu villa ini kita di lantai duanya itu ada dua kamar anak. Terus sama satu master bedroom. Terus toilet kita ada dua. Satu di master bedroom sama satu untuk yang seri dua anak ini. Oh, gitu ya, Pak. Oke. Sekarang boleh kita bahas kamar anaknya dulu, Pak? Kalau aku lihat ini cahayanya tetap dapet ya secara maksimal. Iya, jadi memang setiap kamar anak atau untuk master bedroom pun juga kita membuat jendelanya itu langsung pencahayaannya langsung ke depan sih. Kalau contohnya untuk kamar anak ini langsung ke backyard. Jadi sirkulasi udara selalu pencahayaan bisa dapet langsung masuk ke kamar masing-masing anak. Property people, jadi nyaman banget ya. Kalau kamar mandinya, Pak? Oke, untuk kamar mandi, untuk setiap pembelian produk di Park Spring, semuanya dapet sanitary-nya itu total. Untuk hand shower, waste table, sama toilet-nya itu kita pakai potok. Seperti itu. Oke, Pak Daud. Jadi yang disediakan oleh Park Spring Gading memang sudah kualitas yang terbaik ya? Pastinya dong untuk customer. Pak Daud, kita boleh lihat-lihat nggak di master bedroom-nya? Boleh dong. Ayo silahkan. Oke. Nah, property people sekarang kita sudah ada di master bedroom-nya tipe villa. Boleh Pak Daud ceritain dong ini master bedroom-nya keunggulannya apa aja sih? Oke, yang sudah pasti adalah master bedroom tipe villa lebih besar dengan ada kamar mandi di dalam juga. Seperti itu. Nah, untuk ceiling-nya kita cukup tinggi dibanding dengan kamar master bedroom yang lainnya. Seperti itu. Untuk kamar mandinya kita juga buat luas biar pembeli yang di Park Spring itu bisa lebih nyaman sih menggunakan kamar mandinya di master bedroom tersebut. Pak Daud, kalau aku lihat dari tadi juga kamar mandi di Park Spring Gading ini, dindingnya udah full keramik ya? Betul. Pastinya kita ngebuat seperti diso unit. Untuk dindingnya itu sampai atas pun juga kita akan pakaikan keramik full. Oke, Pak. Aku pengen tahu lebih detail lagi nih mengenai Park Spring Gading dari fasilitas sampai harga. Boleh kita ngobrol-ngobrol di bawah? Boleh dong. Ayo silahkan. Oke, property people. Tadi kita udah lihat-lihat rumah yang ada di Park Spring Gading. Ini saatnya property people tahu keunggulan yang ditawarkan oleh Park Spring Gading dari segi fasilitasnya. Kita masih bersama Pak Daud, Lee. Kita mau tanya-tanya lebih dalam yuk. Oke, Mbak. Untuk Park Spring, kita lokasinya sangat-sangat strategis. Kita hanya 5 menit dari kelapa gading dan dekat dengan Singapore International School. Dan untuk rumah sakit, kita dekat dengan gading fluid dan mitra keluarga. Untuk perbelanjaan juga kita dekat dengan akses kelapa gading. Di mana di situ ada mall kelapa gading, moi, arta gading, dan area sekitarnya. Nah, selain dari itu, kita menggunakan one gate system. Terus kita juga mengklaim area kita pasti bebas banjir. Kenapa kita bisa berani mengklaim 100% untuk bebas banjir? Dari jalan utama yang di depan yang tidak pernah banjir, itu kita naikkan lagi masuk ke kluster kita 3 meter. Jadi, itu pasti aman untuk beberapa puluh tahun ke depan. Nah, untuk yang tadi saya sebutkan adalah itu kawasan di sekitar. Nah, untuk yang sekarang, di dalam kawasan Park Spring-nya, kita ada beberapa fasilitas yang kita bisa kasih ke pembeli. Ada Zen Garden, Tea House, area serba guna, terus kita juga akan membuatkan playground untuk anak-anak bermain. Terus kita akan membuatkan kolam juga untuk anak-anak bisa ngasih makan ikan, seperti itu. Wow, jadi lengkap banget ya. Memang kalau untuk outdoor gym juga ada, Pak? Kita ada. Memang konsepnya itu kita membuat fasilitasnya itu full di outdoor. Kenapa? Karena kita membuat konsepnya seperti di Jepang, seperti itu. Nah, Property People ternyata emang selengkap itu ya fasilitasnya. Makanya nggak heran motonya adalah love your living. Yang mana Property People kalau tinggal di Park Spring-Gading, pasti auto jatuh cinta setiap harinya. Oke, Property People kan tadi udah lihat-lihat nih rumahnya di Park Spring-Gading, juga fasilitas apa aja yang ada di Park Spring-Gading. Pak Daud, pasti Property People juga penasaran banget sama harganya. Oke, untuk di Park Spring-Gading, dengan lokasi yang sangat strategis, dekat dengan Kalpa-Gading, kita start from-nya dari harga 1,5M. Wow, ternyata cukup terjangkau ya. Aku pikir akan di atas 2,5M loh, Pak. Betul. Makanya kebanyakan orang yang datang juga bilang harganya sekitar sangat murah, seperti itu. Oke, Pak. Aku pengen tahu juga, ada promo nggak nih untuk Property People? Oke, untuk promo, kita ada subsidi DP 5%, jadi si customer dikenakan DP 6% karena kita subsidi 5%, plus lagi kita subsidi biaya KPR, AJB, sama biaya balik nama, seperti itu. Jadi si customer bisa dikatakan cukup berbayar booking fee, itu bisa langsung akat, cicil langsung ke bank, seperti itu. Oh, ternyata cukup banyak juga ya, Pak, promonya. Kalau aku lihat, di pintunya juga udah menggunakan smart door lock ya. Betul. Jadi untuk setiap pembelian di Park Spring, setiap unitnya itu mendapatkan smart door lock sama free CCTV, seperti itu. Wow, jadi promonya banyak juga ya, Property People. Oh ya, padahal tadi kan sempat disebut nih ada booking fee, karena aku tertarik juga nih untuk memiliki hunian di Park Spring-Gading. Emang berapa sih booking fee-nya? Oke, untuk booking fee-nya, kita sedang ada promo, itu cukup berbayar 10 juta saja, bisa memiliki hunian di Park Spring yang lokasi strategis seperti ini. Wow, rumah strategis, modern living, fasilitasnya oke punya, pokoknya Park Spring-Gading ini worth to buy banget. Apalagi cuma dengan 10 juta aja, kalian udah bisa miliki hunian di Park Spring-Gading. Nah, kalian mikir apa lagi sih Property People? Buruan deh Property People. Klik link yang ada di description box di bawah, dan miliki huniannya sekarang juga. Nah, Property People aku juga mau kasih tau nih, cari rumah anti-zone, langsung cari aja di rumah 123 Official Developer. Tinggal cari yang ada icon Official Developer-nya, dan temukan hunian impian kamu dari developer yang sudah terverifikasi. Salah satunya, Park Spring-Gading ini sudah terdaftar sebagai Official Developer di rumah 123. Pokoknya, developer jempolan adanya di rumah 123. Property People itulah tadi review rumah di Park Spring-Gading. Untuk kalian yang pengen tau lebih detail lagi, bisa langsung aja klik link di bawah video ini, dan miliki huniannya sekarang juga. Jual-beli properti sampai urus KPR, rumah 123 selalu ada buat kamu. Oke, Pak Daud, terima kasih udah ajak aku review rumah dan memberikan informasi. Aku Fania Josephine, pamit undur diri, sampai jumpa di 123 Review Rumah selanjutnya. Dadah! 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 Terima kasih.